Hai guys, balik lagi sama gue, KF Warto Nah kali ini gue ngadiri, lagi teman-teman dengan Loriana Amanat Kita mau kemana abis ini? Kita mau ngurusin Vespa kamu Oh iya, nih dia, nih Abis ini kita mau ke beker Vespa, mau dandanin si merah ini Ini namanya siapa nih? Merce Merce, apa merah? Merce apa tuh? Ya merah, merce Keren ada merce, merahce, nyampang Merce, feel Helo dong gitu Helo Hahaha Ya pokoknya abis ini kita mau ke beker Vespa, mau dandanin Vespa gue ini Itu bakal dipatangin Ada spions, ada list-listnya gitu Ya pokoknya makanya ini kalo kalian mau tau nih Vespa mau diapain aja Pokoknya ikutin terus kita berdua, ya gak? Disiap temenin anak motor Kalo, apa kan kan kamu? Kalo belum punya Vespa, belum ada anak motor Kalo belum punya Vespa, belum ada anak motor Oke Dora, jadi kemana-mana ikutin terus video gue Guys Nah, jadi Sebenarnya Rizpo ini gue baru ambil Vespa ini beberapa minggu Kenapa gue ambil Vespa ini? Karena Terakhir gue pas ke Vespa itu ucapkan gue SMP Gue pengen apa ya, pengen nostalgia aja Rasmus-Rasmus-Rasmus-Rasmus-Rasmus-Rasmus-Rasmus-Rasmus Gue yang belum penangkatnya tenta Coba ikutin Vespa Basti lo ketajian Untuk Kemudian Dan Untuk Vespa itu kan Klasik atau klasik Dan Ya, yang kita tau Klasik tuh Gak ada tangginya nih Supaya Apalagi yang kita tau sekarang Vespa Itu juga Lebih naik, lebih mahal-mahalnya Ya Gimana ya Tadi gue bilang Jangan pas Jadi Gen remembered juga Perlanggan Garang dapat Pondisi yang bagus Apalagi kalau Dapet yang apa Pondisi yang Dapet Kondisi hilang Nah itu Saat apa Nah itu Terjatuh tahunnya juga sih Makin tua biasanya Coba lebih mahal Yaudah Kita lagi daripada guys Langsung Selamat malam Terima kasih 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 Terima kasih